Halo guys, dengan TKM Game disini, welcome back to TKs Gaming Spot Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku akan main di Enhancment Missions Dan juga bahas seputar Enhancment Support, yaitu ada fitur terbaru di update NXB kali ini Seperti apa kasarannya? Langsung aja, kita lihat sama-sama Oke guys, jadi sekarang aku udah ada di Special Missions Dan ini ada misi yang belum aku mainin ya, pas live update kemarin Live update tadi ya Jadi aku mainin aja sekarang ya Ini ada Enhancment Missions guys, ada misi baru Ini ada bisa dapet Chakra Mario Lumayan guys, SB-nya ternyata guys Ini sehari bisa 3 kali Tapi gak tau ya Kayaknya ini cuma sekali aja, kalau objektif kan biasanya Kalau objektif mah sekali dapetnya Cuma ininya item dropsnya bisa 3 kali sehari gitu guys Ternyata lumayan guys, ada Shinobite disini 10, 15, ada 25 guys Kita intip-intip dulu guys, Shinobitenya Biasalah free player nyarinya ya Shinobite Apalagi 10, 15, 25 ya BTW guys, ini ada tanda plus guys Oh, use 5 Shinobite to increase number of attempts by one Oh, atau jangan-jangan Oh ini bisa nambah guys, mau mainnya berapa kali Ini kan dikasih kesempatannya cuma Dikasih kesempatannya cuma 3 kali sehari Mungkin ya, ini mungkin Mungkin kalau ini ditambah nih Tapi pake Shinobite guys ya Lagi-lagi aku gak bakal pake itu ya Ngapain gitu Ini kalau ditambah itu bisa misalnya ditambah 1 Jadi bisa 4 kali sehari mainnya Mungkin ya guys ya Nah, ini ada Hidden Ability Unlocking Mission Ini yang di-update guys ya Di-update-nya apa Ini ada Shinobite lagi 10 Tadi udah 25 tambah 25 udah 50 guys ya 50 Shinobite Terus ini ada 25 lagi 25 tambah 20 45, 95 ya total 95 Habis itu Ini tadi belum ya Tadi baru sini sama sini kan Oke ini belum Ini lagi tambah 95 Tambah 10 105 105 tambah 15 120 120 Tambah 10 120 tambah 10 130 guys Lumayan guys Dari misi baru ya 130 Shinobite guys Langsung aja kita mainin ya Dari sini kali ya Dari sini guys Kita cobain Gak usah 3 kali lah ya Ini aku main sekali-sekali aja Buat Apa namanya Bentar Ini gak ada deployment Deployment restriction kan Jadi yaudah bebas aja Ini buat Konten aja gitu Biar aku tau Ada misi baru tuh Dapet Shinobite guys ya Lumayan kan Oke guys Oke guys Begitu Jadi ini sebenarnya misinya itu Buat ngumpulin Material-material ya Oke Ini material-material Oke guys Kita bakal next ke Yang selanjutnya ini Ada Ninjutsu Enhancement Mission Ini bisa dapet Kodok guys ya Kodok sintesis Oke guys Selanjutnya Kita cobain Resource Acquisition Acquisition Mission Aduh Susah amat ya Ngomongnya Oke 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 guys Ternyata Buat yang Misi Shinobi Awakening Mission Ini Ada Apa namanya Deployment Restriction Guys ya Cuma bisa Pake Hero yang ada Disini doang Guys ya Oke lah Kita ganti Berarti guys Ini ada yang Gak bisa tuh Boruto Tidak bisa Ini bisa Ya udah Pake ini aja Oke let's go Oke terakhir guys Hidden Ability Unlocking Mission Guys ya Ini gak ada Deployment Restriction Oke guys Akhirnya selesai juga Semua Enhancement Missions Sebenernya belum selesai Masih ada yang Bisa berapa kali Bisa berapa kali Tapi ya Udah Ntar aja Yang penting Shinobitenya udah Dipungut Guys ya Oke Langsung aja Kita bakal Lihat Enhancement support Apa gitu kan Nah ini guys Enhancement support Nah disini itu Jadi Ada Tulisan Tulisan Guys ya Ini itu Si Itachi Ini si Obito Tulisannya tuh Kayak 10% 10% Last keys Of unlocking Used Ini Berarti Adalah Apa ya Kayak Di diskon Gitu loh guys Jadi kalau Mau Mau Nge-up Si Nge-up Si Itachi Sama si Obito Sekarang itu Di diskon guys Sama Bandai Itu Keynya Abis itu Kayak Ability pointnya Di diskon Jadi Nggak Apa Ya di diskon 10% Gitu guys Materialnya Di diskon Gitu guys ya Ini juga nih Ini kan buat Nge-up Shinobinya Nah ini kan Ada Kart ya Kart-kart Yang di Up Juga Apa Biayanya tuh Di diskon Juga guys Nah ini Misalnya Kalau mau Nge-up Kart Cakranya itu Dikurangin Jadi di diskon Terus Abis itu Ini bisa Apa EXP Atau Peningkatannya itu Ditambah Guys ya Nah ini Ntar Aku bakal coba Guys Ini bakal Aku coba Jadi Harusnya ini 120% EXP Berarti Ada tambahan 20% EXP Buat Nge-up ya Tapi ini MR Aku gak punya ya Aku Punyanya VR Guys Nah Kalau VR itu 150 EXP Waktu Disintesis Guys ya Jadi Harusnya ya Kalau gak salah Kalau misalnya VR Itu Sekali Nge-up itu Dari level 1 Ke level 3 Tapi ini Tapi ini Ada tambahan 50% Nah Kita Ntar Akan Lihat Guys ya Yang ini Sama Guys ya Yang lain Juga Sama Ini ya Jadi Intinya Di diskon Dalam 28 Hari Kedepan Guys ya Roundup Mission Support Gitu Guys Nah Ini kita Bakal Lihat Ini kan Aku Abis Summon Guys ya Gara-gara Keracunan Subscribers Di live Yang belum nonton Bisa nonton Dulu ya Video sebelumnya Nah Ini Aku Bakal Cobain Bentar Mana sih Ini kan Kartnya Abis itu Mana sih Si Itachi Ini kan Oke Nah Aku bakal Coba Sintesis Yang Madara Karena Yang dapet Double Cuma Madara Guys Eh Madara Sorry Guys Aku Salah Nyebut Terus Soalnya Obito Waktu Remaja Mirip Madara Cuy Jadi Bingung Nah Ini Guys Bentar Ini Oke Kita Sintesis Kita Lihat Ya Nah Ini Guys Di Kiri Bawah Ini Ada Tulisan 150% Xp Acquired Kita Coba Masukin Nah Ini Guys Ya Maksudnya Jadi Kalau Sekarang Itu Di Discon Ya Banda Ini Sekali Sintesis Bisa Jadi Level 4 Guys Nah Ini Biasanya Biasanya Kalau VR Itu Butuh 3 Atau 4 Baru Bisa Level 8 4 Kalau Gak Salah Baru 4 Ini 4 Kart Yang Sama 4 Kart Kembar Baru Bisa Level 8 Sekarang Cuma 2 Kart Udah Bisa Level 8 Gitu Guys Jadi Ini Langsung Aja Pas Banget Dapat Tiga Jadi Langsung Aja Di Sintesis Guys Nah Itu Tadi Aku Lupa Liatin Lagi Tadi Konsumsi Cakranya Itu Lebih Murah Daripada Sebelumnya Gitu Guys Nah Gitu Sih Guys Paling Terus Kayak Yang Ningkatin Si Ininya Nih Kayak Begini Nih Misalnya Mau Beli Ini Abilities Ininya Tuh Di Discon Liat Kayaknya Aku Aku Nggak Afal Juga Sebelumnya Tuh Berapa Ability Nya Gitu Nah Ini Di Discon Makanya Kenapa Pas Waktu Di Live Aku Bingung Kan Ini Kok Warnanya Ijo Amah Biru Biasanya Kayaknya Ijo Amah Merah Gitu Kan Ternyata Di Discon Nah Buat Ini Guys Ability Apa Kunci Katanya Kan Tadi Discon Juga Kunci Kita Coba Liat Pake Si Itachi Itachi Yang Belum Dibuka Mana Itachinya Ini Itachi Linkboardnya Udah Bisa Dibuka Linkboardnya Udah Bisa Dibuka Dan Ini Guys Kita Liatin Ya Nah Ini Guys Ya Maksud Apa Kenapa Dia Warnanya Biru Karena Dia Didiskon Guys Biasanya Ini 10 Ini Hanya Berlaku Pada Itachi Dan Obito Yang Baru Guys Ya Nah Ini Kan Biasanya 10 Ya Ini Dia Jadi 9 Cuma 9 Kunci Buat Buka Gembok Nah Kita Liatin Si Hero Lain Hero Lain Misalnya Boruto WS Nah Ini Guys Dia Warnanya Putih Biasa 10 Kan Biasanya Nah Ini Gak Didiskon Jadi Yang Didiskon Itu Cuma Char Itachi V1 Dan Obito Obito V berapa Gak tau Obito Udah Udah sampe V berapa Ya pokoknya Obito Yang baru Obito Remaja Oke Guys Jadi Ya begitu Buat Misi Enhancement Baru Sama Enhancement Support Semoga Kalian Paham Apa yang Aku Jelasin Oke Guys Jadi Segitu Dulu Buat Video Kali Ini Terima Kasih Kalian Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Bye Bye Thanks For Watching Please Like Comment Share And Subscribe TKMGM Channel See you On The Next Video Bye Bye